hai oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Dodi DMC Racing nah sebelum next ke videonya ataupun ke videonya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya tentunya semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja cuy nah mungkin di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini saya akan service di bagian kaki kaki ataupun roda di motor Yamaha VGR new project saya sendiri cuy nah saya akan mengganti di bagian lahir lahirnya ini kita menggunakan bearing-bearing lahir depan nih gunakan Daytona Daytona enam berapa 6300 dari tona 6300 terus mengganti di bagian sekalian servis sok sok depannya kan agak sedikit ngabatete itu jadi kurang empuk-empuk nyoy-nyoy nya itu kurang enak jadi sedikit ngebesut lah kayak tidak per menang mabuk kalau mencek bahasa mekanik mahnya biar agak sedikit enak aja gitu kan posisinya itu saya belum diservis ini pas naiknya itu agak sedikit ngebesut cuy ke atasnya itu kurang enak lah saya akan coba untuk meng-service bagian sok ganti ganti oli sok baru terus sama as ini nya juga asroda nya kita ganti lagi asroda nya kita menggunakan dari nonem ini bukan bukan king nut ya cuy ini sama probol juga tapi bukan dari merek king nut ini bos terus sama ganti lagi baut probol baut probol ini di bagian buat dis cakram buat cakram buat cakram 4 biji nah untuk harga harganya untuk harga harganya ini lahar Daytona ini kisaran harga untuk satu bijinya itu 17000 cuy 17000 jadi saya beli dua 17000 untuk ini baut probol dis cakram depan kisaran harga satu bijinya itu 17000 cuy sama ini juga 17000 jadi saya beli empat nah beli empat terus untuk asroda depan asroda depan ini saya beli kisaran harga ini lebih murah kisaran harga 85000 cuy beda sama yang king nut kalau king nut kemarin itu hampir kena yang belakang itu 210 kalau yang depan dari merek king nut aspro ball depan itu kisaran harga 155 ribu cuy ini cuben harga 85000 tapi sama as probol juga ini cuy untuk bahannya gitu stainless untuk bautnya probol dua kunci bosku dua kunci oke kita langsung saja dipasang digasgen ini juga sudah terbuka untuk si roda depannya langsung kita servis di bagian soknya dibuka dibersihin pernya dikubah itu pakai bensin kemake oli anubaru bosku Nah untuk yang nanyain ini dia untuk yang yang nanyain bang itu cover body kasar yang hitam pekat gitu pakai apaan saya dulu itu pakai clean-clean industri-clean industri dulu sih saya sempat ada untuk pengkilapnya ataupun barangnya tapi coba aja kalau kalian searching di toko karen namanya itu clean-industri clean-industri cinere bos agak sedikit berisik dikarenakan pinggir jalan bosku nah oke nah untuk link pembelian link pembelian ini dia untuk lahar terus nate as iya as roda sama baut probol bis cakram untuk link pembeliannya saya sudah taruh di deskripsi video bosku oke tak perlu lama-lama kita langsung saja digaskan oke cuy dan ini dia untuk si asnya sudah kita buka sudah dikeluarin juga olinya rada iya lestrek wawah olian bos jadi wajar lah sedikit ngabat dikarenakan baru pertama kali sih saya buka ini sop depan olinya Tuhan lah ada cuman dikit itu bos sudah dibersihin juga untuk per-pernya sudah dibersihin mana pernatnya oh itu pernya sudah dibersihin juga no ke bensin kita lanjut untuk ke pemasangan olinya bos bersama bapak mekanik dikarenakan saya disini mah cuman tukang kamera untuk bagian sok biar agak sedikit mantap kita kasih berapa mili bos 60 mili nah diangka 60 untuk satu tabung olinya diangka 60 mili sepertinya kalau kurang enak bisa ditambahin lagi bos jadi 60 aja dululah kalau kurang enak bisa ditambahin lagi gitu tergantung sih ininya ininya juga udah apa namanya taihyangan eh encan dibersihan sangkaboro taihyangan apa itu taihyangan karatan intinya bosku karatan servis biar lebih mantap lah nah untuk sip baut piringan cakram juga udah saya pasang ini dia mungkin bentuknya seperti ini makin mantap lah bosku nah mantap lah jospar jos geng ini nama ya guys jospar jos geng untuk piringan cakram saya menggunakan dari mos kopi PSM untuk si larnya belum tak pasang ntar aja dulu lah untuk larma pasang dulu soknya oke cuy kita lanjut lagi ke yang satunya lagi kita masukin olinya kita masukin olinya bos jospar jos geng bersama oh bapak mekanik ambruk loh lame lah akhirnya kamar rima tapi ayo kadi yo ayo ayo harusnya sih kalo ini mah ganti soknya kalo ada duit mah pake kyb cuman duitnya kerungka tuh duit kisaran harga sih untuk sok kyb itu kisaran harga tuh iya maaf ega atau jupiter kisaran harga 750 kalau ga salah untuk sok dari kyb kurang oh ternyata sudah bos udah enakin senang langsung saja berarti saya di angka 60 mili untuk si olinya gitu lanjut pasang ntar kita coba empuk-empuknya kalo sudah terpasang bannya gitu jadi nyoy-nyoyan gitu nyoy-nyoyanya kita nyoy-nyoyana kita coba kalo sudah terpasang si bannya gitu bos biar keliatan gitu oke cuy mungkin ini dia untuk lahar daytonanya juga sudah terpasang PNP nah buat kalian yang ingin membeli untuk ukurannya 6.300 cuy vega jupiter jet vega lama vega airnya sama gitu coy udah terpasang dua-duanya udah terpasang bos udah terpasang semua terus untuk di bagian dan sok depannya juga sudah terpasang tinggal kita pasang roda depannya cuy ke motornya sambil pasang as yang baru as probolnya bosku oke tak perlu lama-lama kita langsung saja digaskan dipasang mungkin bentuknya mungkin bentuknya seperti ini lumayan lumayan nyeni lah bosku oke lanjut pasang kita coba ntar untuk eee kehipuannya seperti apa bukan kehipuan keenakannya bukan keenakanku keenak ke ribonnya ke ribonnya seperti apa bosku eee kelima 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 atau oke ya pik campangnya ya iya Siti kan? Siti kan? Siti. Selanak, Pak. Untuk susut gitu. Lagi lincir lah. Lain lakuk. Okey, ko tiến pa. Boakah? Bwerze. Na honor naep. Ngu o di‽g ad Cho di Ho decang. O, di Gañちゃk. O, ta ded Na kia, u or, tanaga ogni stocke, Oke cuy dan ini dia sudah terpasang untuk asroda asrodanya sudah terpasang terus untuk baut diskalip bukan baut disk cakramnya juga sudah terpasang kita coba untuk di nyoy-nyoynya coi ribonnya Oh lumayan ayo nama lumayan ngedahin lah Oh kemarin itu agak sedikit ngabatete cuy kemarin kemarin mah gitu jadi pas ngangkat ke atasnya itu ngebesut gitu jadi kurang enak lah cuy mantap lah sekarang man man ini bautnya yang ini masih malo lotot nih bautnya eh belum tak ganti ntar Insya Allah ganti juga untuk mereka kalipernya ganti sama baut ini juga ntar kita ganti biar lebih mantap lebih mantapnya lagi ininya diganti pakai Kayaba untuk kepala babinya pakai RCB lebih mantap tapi duitnya yang enggak mantap cuy Oke mungkin di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini tentang servis untuk di bagian roda belakang ataupun kaki-kaki belakang cukup sampai disini Nah untuk olinya saya tadi olisoknya di angka ini 60 60 mili cuy tapi tergantung kalian sih enaknya di angka berapa kalau saya tadi ini pakai 60 untuk kolinya ini ini juga masih tersisa nih bosku untuk kolinya kiri-kanan pokoknya olinya 60 milimeter Oke mungkin di video kali ini cukup sampai disini sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dan sampai ketemu lagi di next video video selanjutnya kita akan bor up di bagian mesin cuy kan sebentar lagi tahun baru masih saya persiapkan lah intinya Oke cuy ya pokoknya terima kasih buat kalian dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati